Di awal ya Ada yang deg-deganan ya? Kayak, wah ini pasti kalau udah tayang Netizen ketemu aku di jalan Atau komen-komen di social media bakal gimana gitu Ada kekhawatirannya gak? Ya gimana ya Pasti ada pikiran itu Tapi namanya peran ya Kalau misalnya Ternyata hasilnya seperti itu berarti kita berhasil Menjiwai peran kita Dan membuat penonton Gregetan Ya bagus sih Pake actor bagus Tapi mungkin untuk jadi diri aku Tolong ya guys Aku bukan Carlit Jadi kamu ketemu aku di jalanan Jangan di jambat Jangan di jambat Di congratulation aja berarti berhasil ya Amir Oke Menurut kamu The whole series Gelas Kaca ini Kenapa layak banget ditonton Sama temen-temen Sama sunyut rakyat Indonesia yang banyak Kenapa harus ditonton? Menurut aku setiap karakter memiliki Complexities tersendiri Oke Dramanya luar biasa banget Oke Dan yang kita udah lihat dari episode 1 sampai 2 Wow Gak habis-habis ceritanya Ada aja drama yang baru Dan apalagi di direct sama Bang John Itu Saya bangga banget sih nonton ya Keren banget Dari acting semua visualnya Kalian harus nonton Harus nonton Tepuk tangan untuk Kederika Tok Harlin ya Thank you Dan selanjutnya Ini udah pasti cantik Udah pasti seksi Tapi juga kayak Tough banget gitu Pejabat politik Kayaknya kayak Wah Tepuk tangan untuk Abrakasih Apa kabar Abrakasih Baik Boleh disabat temen-temen yang hadir Ya selamat malam semuanya Selamat malam Jangan lemas gitu dong Selamat malam semuanya Selamat malam Oke Waktu pas pertama kali ditawarin nih Aura Sebagai kita ya Ini adalah Politisi Penjabat Orangnya kayaknya saklak tegas apa Ngurusin banget Apa reaksi Aura kasih dan Tangkepannya apa waktu itu Langsung kayak oke Atau kayak Bisa gak ya gue gimana Ya pertama kali ya Alhamdulillah Oke Gue bukan jadi Karlin kan Gue berpikir ya Aduh gue jadi apa ya Udah pasti kayak ini jadi gak ya Gue jadi Karlin deh Enggak 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 Kamu gak jadi Karlin Oh Alhamdulillah Nanti kayak Pak anak sebelum tadi kan Iya iya bener-bener Ya Suatu tantangan aja Karena kan Kayaknya agak relax sedikit ya Saya sempet juga tuh Sempet mau nyalon-nyalon lah Eh ternyata nyalonnya disini Wah Berarti kesulitannya Oh gue udah tau nih Kalau kutip dunia Legislatif Atau dunia pejabat tuh kayak gini Atau Masih ada penyesualitas yang sulit lagi gak Sebagai Aura kasih Untuk Gita Gita kan disini Sebagai Alpha ya Oke Terus juga Dari bahasanya juga Kaku sekali Dan sangat diplomatis gitu Benar Jadi Terlihat Mengintimidasi anak buah kan Kayak si Hardy Raka Itu kayak terintimidasi Dia ngomong aja Ngerasa kayak Udah kerasa powernya nih Iya iya Dan disini juga Termasuk yang Membantu Raka banyak Oke Kita tunggu 8 episode lagi Iya Tapi So far sih kita Apa Berhasil sih menurut aku ya Kayak Wah Aura Raka sih Kayak Cocoknya juga ternyata ya Judas Judas Oke Apa harapannya Aura Terhadap respon penonton Terhadap spesifik Karakter si Gita ini Jadi ntar mungkin Kalau udah beres Semua episode Harapannya tuh orang kayak Oh Gita tuh Tanpa harus spoiler ya Tanpa harus spoiler Ayo apa Jadi perempuan harus tough Oke Harus mandiri Dan harus punya power Jadi kita Tidak Harus Apa namanya Memanfaatkan Physically ya Tapi intelektual Juga nomor satu Karena kita bisa Menguasai dunia Buat perempuan Kalau Intlektualnya juga Wah Tepuk tangan untuk Aprakasi Atau kita dalam Series ini Nah Ini dia nih ya Ini adalah Gambaran atau potret Istri yang harus Memang ekstra sabar Harus Tenang kanan Kini depan belakang Tuh kayaknya Repot banget Apalagi Suopi dikelilingi juga Sama Tepuk tangan untuk Raihanun Apa kabar sehat Alhamdulillah sehat Boleh disapa Teman-teman yang hadir Selamat malam semuanya Terima kasih Sudah hadir Terima kasih Sudah menyaksikan Dua episode awal Gelas kaca Jangan lupa Disubscribe di video Lanjutin Episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih Oke Walaupun kita udah Lihat ya At least dua episode Tapi kalau Dari Raihanun Yang meranin laras Sebetulnya